Intro Pemerintah Kota Jambi menggelar Gebiar Hari Anak Nasional Tingkat Kota Jambi 2018 Di hari Gebiar Anak Indonesia ini, dihadiri langsung Menteri Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Bertempat di Aula Geria Mayang, peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Jambi itu disambut antusis orang tua dan anak-anak Yang sejak pagi memadati kediaman rumah dinas wali kota Jambi Peringatan Hari Anak Nasional ini cukup istimewa, pasalnya bulan lalu wali kota Jambi salah satu menerima penghargaan kota layak anak kategori pertama untuk kota Jambi Kedatangan Menteri Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak ini disambut dengan tarian Jambi oleh anak-anak SD Negeri 49 Kota Jambi Berbagai rangkaian acara mulai dari peresmian sekolah ramah anak di kota Jambi Hingga pertunjukan musik dan tarian-tarian yang dipersembahkan sekolah luar biasa harapan mulia kota Jambi dan SD Karya Mandiri Sementara itu Budidaya mengatakan bahwa kota Jambi selalu berupaya menciptakan kota yang layak bagi anak mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lainnya Kami juga terus berupaya Kita memperingati hari anak nasional tingkat kota Jambi Alhamdulillah kita bersyukur Pas peringatan ini kita dihadiri oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Yawana Kusana Yambise Bersama ada satu ibu-ibu Kita bersyukur sekali hari ini Dan kelihatannya acara kita diperiak Jadi sampai menyanyi bersama anak-anak Jadi kan penekanan ibu itu untuk menekanan Dari Jambi, Rafiq Teribrata TV Salam Teribrata Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya